Adik-adik balik kanan menghadap ayah atau ibunya masing-masing Balik kanan, salim, cium tangan ibumu Seraya bersimpuh, berdiri di atas lutut Congkok pakai lutut adik-adik Ayo congkok Cium tangan ibu dan ayahmu Cium tangan ibu dan ayahmu Seraya berkata dalam hati wahai ayah, wahai ibu Maafkanlah segala dosa-dosa ku Maafkanlah segala kelancanganku Maafkanlah segala kelancanganku yang selama ini sering sekali tidak mendengarkan nasihat-nasihatmu Bahkan terkadang menyakiti hati Aku mohon maaf, ribu-ribu maaf, wahai ayah dan ibu Doakanlah aku wahai ayah dan ibu agar kelak menjadi anak-anak yang solih-solihah Anak-anak yang membanggakan orang tuanya Putra-putri yang alim-alimah Putra-putri yang menjunjung tinggi kedua orang tuanya Putra-putri yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya Putra-putri yang bisa menunjukkan jalan ke surganya Allah Putra-putri yang alim-alimah Doa orang tua Allah kabulkan, wahai ayah dan ibu Doa orang tua Allah kabulkan, wahai ayah dan ibu Doa orang tua terhadap putra-putrinya Laksana doa nabu terhadap umatnya yang Allah kabulkan, wahai ayah dan ibu Karena itu di setiap doa mu Ohor, selipkan untuk anak-anakmu Agar menjadi anak-anak yang solih-solihah Jambaan hati panjang dengan semuanya, wahai ayah dan ibu Wahai ayah, ibu Malam hari ini putra-putrimu khatam Quran Malam hari ini putra-putrimu diwisuda Malam hari ini putra-putrimu bisa baca Quran dengan baik dan benar InsyaAllah suatu saat nanti akan membawa manfaat besar bagimu, wahai ayah dan ibu Terlebih saat sekaratul maut Terlebih saat ajal menjemputmu, wahai ayah dan ibu Saat sekaratul maut Saat malakil maut Saat malaikat Israel mencabut nyawa kita semuanya Saat itulah sakitnya luar biasa Sakit luar biasa Seperti sakit dihantam pedang 70 kali lipat Seperti sakitnya kulit terkelupas semuanya Allah kuat hibar, sakit luar biasa Saat sekaratul maut Saat malakil maut Mencabut nyawa dari ujung kaki sampai tengah-tengah tenggorokan Yang sakitnya luar biasa Siapa yang bisa mengolong saat itu Siapa yang bisa membantu saat itu Siapa yang ditunggu-tunggu saat sekaratul maut Di saat yang menentukan khusnul khotimah Atau suhul khotimah Di saat yang menentukan baik burungnya sebuah kematian Husnul khotimah Surga balasannya Suhul khotimah Neraka balasannya Siapa yang ditunggu-tunggu saat itu Siapa yang bisa menolong saat itu Wahi ayah dan ibu Ketahuilah Wahi ayah dan ibu Saat itulah Satu-satunya yang bisa memberikan syafaat Satu-satunya yang bisa memberikan syafaat adalah Kalamullah Ayat-ayat susi Al-Quranul Karim Kalamullah Yang dibaca oleh anak-anak yang ahli Al-Quran ini Yang dibaca oleh putera-putera yang sholih-sholihah ini Mengelilingi panjir dengan semuanya Ketika Sekarutul Mahmud Seraya mentalkin dengan kalimat Tauhid La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Saat itulah Ruh akan keluar menjasad Dengan lembut Tanpa ada rasa sakit sama sekali Saat itulah Malakul maut akan mencabut nyawa Dengan penuh kelembutan Tanpa ada rasa sakit sama sekali Allahu Akbar Berkah Al-Quran Karamah Al-Quran Husnul Khatimah Menghadap Allah SWT Siapa yang tidak ingin Menemati Husnul Khatimah Husnul Khatimah adalah tujuan hidup kita Semuanya Husnul Khatimah adalah puncak kebaikan Insya Allah Wahi ayah dan ibu Dengan fatilah Al-Quran Dengan keagungan Al-Quran Akan bisa mendorong Husnul Khatimah Ketika Sekarutul Maus Inilah Syafaatul Udmah Syafaat agung Dari Al-Quranul Karim Wahi ayah dan ibu Tidak hanya itu Wahi ayah dan ibu Putra putrimu Akan senantiasa Mengirimkan doa Ketika di alam kubur Putra putrimu Senantiasa mengirimkan Ayat Ayat suci Al-Quranul Karim Ketika di alam kubur Sehingga kubur Penuh dengan cahaya Al-Quran Sehingga kubur Seperti taman surga Radah min riadil ginad Kubur seperti taman surga Subhanallah Nikmat luar biasa Berkat Al-Quranul Karim Tidak hanya itu Wahi ayah dan ibu Baginda Rasul Sudah menjemputmu di alam sana Mengajakmu berkumpul di alam sana InsyaAllah akan berkumpul Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang tidak ingin Berjumpa dengan Rasulullah Siapa yang tidak ingin Berkumpul dengan Rasulullah Umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang mendidik putera puternya Cinta Al-Quran Yang mendidik putera puternya Baca Al-Quran InsyaAllah akan bersama-sama Rasulullah Akan berjumpa dengan Rasulullah Akan berkumpul dengan Rasulullah Di alam sana Subhanallah Nikmat luar biasa Di alam akhirat nanti Wahi ayah dan ibu Putera puterimu Akan menuntunmu Akan menyelamatkanmu Dari jurang api neraka Dan akan menuntunmu Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kekal Abadi Selama lamanya Amin Adik-adik semuanya berdiri Peluk ibu dan ayahmu Dengan penuh rasa kaki sayang Menggol surawatan Ya Nabi Salam Alaika Peluk ibu Jangan dilepas Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salam 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 Alaika Salam salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Mulyakanlah arwah kami Bertemu baginda Nabi Sampaikanlah salam kami Teruntuk baginda Nabi Ya Nabi Salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salam alaika Alhamdulillah Rabbil Alamin Hadirin hadirat rahimahkumullah Demikianlah prosesi wisuda Ke 25 TPG Rodotul Muttatiin Harapannya putera puteri yang diwisuda ini Ilmunya manfaat Kalau jadi anak-anak yang cinta Al-Quran Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya InsyaAllah selamat dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Semuanya menghadap ke depan kembali Adik-adik menghadap ke depan kembali Adik-adik menghadap ke depan 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 land